Intro Pimpinan Polres Deliserdang Polda Sumatera Utara secara mendadak melakukan pengecekan seluruh anggota Polres yang ikut melaksanakan apel pagi. Pengecekan tersebut dipimpin langsung ke Polres Deliserdang AKBPE di Suryanta Tarigan. Pemeriksaan difokuskan kepada kehadiran para personil pada saat apel pagi. Kegiatan ini didampingi wakak Polres Deliserdang Kompol Yudi Frianto, para kabak dan kasat, serta anggota provos Polres Deliserdang. Kapolres Deliserdang mulai mengecek langsung dan dimulai dari peleton perwira dan mendatangi ke setiap barisan personil yang mengikuti apel pagi. Setiap danton bertanggung jawab memberikan keterangan kepada Kapolres. Saat memberikan arahan, Kapolres mengatakan kehadiran para personil saat apel pagi adalah wajib. Dan Kapolres juga menyinggung masalah mutasi terhadap personil di lingkungan Polres Deliserdang yang harus sesuai dengan DSP atau Daftar Skala Prioritas. Ditambahkan Kapolres untuk mendukung operasional dan kinerja Polres Deliserdang, Polda Sumatera Utara telah memberikan tambahan 330 unit HT dan 7 radio rig. Hal ini karena menjelang pilkada, tambahan alat komunikasi unit HT dan radio rig sangat membantu. Nantinya HT dan radio rig tersebut akan diberikan kepada seluruh babinkam tipmas tipolsek jajaran. Dengan demikian peningkatan kinerja harus dilaksanakan. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.